Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sebagai muslim tentunya meyakini bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT ke langit dan bukan sebagai orang yang disalib Namun beberapa waktu lalu ada kabar yang mengejutkan dunia bahwa telah ditemukan kain kafan dari Torino yang diakini merupakan kain kafan yang membungkus jenazah Yesus tentunya kabar ini mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli Namun yang lebih mengejutkannya lagi ialah jika kain kafan itu benar merupakan yang membungkus jenazah Yesus apakah itu menandakan bahwa pada zaman itu Yesus merupakan seorang muslim sebab jenazahnya diperlakukan sama dengan cara muslim memperlakukan jenazah dan hal itu tentunya menjadi salah satu bukti dari kebenaran Islam Lantas, apakah benar kain kafan tersebut yang membungkus Yesus? Apakah benar Yesus merupakan muslim? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja Kain kafan Yesus dari Torino Kain kafan dari Torino adalah kain kafan yang memiliki gambaran wajah manusia yang tampak lelah setelah disiksa dengan tangan menyilang Kain kafan Torino ini dipercaya ialah merupakan kain yang digunakan untuk membungkus tubuh Yesus setelah disalib ada yang meyakini bahwa wajah yang tampak pada kain kafan itu adalah wajah Yesus Kain berpola kerangka berukuran 1,21 meter x 4,42 meter itu berlumuran bercak darah manusia dan tampak jelas menunjukkan sosok seseorang yang baru saja menjalin hukuman penyaliban mantan paus benediktus ke-16 pernah mengungkapkan bahwa gambaran wajah pada kain itu selalu mengingatkan tentang penderitaan kristus namun beberapa penelitian yang pernah dilakukan meragukan kepercayaan tersebut bahkan kain kafan itu diduga bukan berasal dari zaman Yesus disalib Penelitian yang dilakukan pada tahun 1988 oleh ilmuwan dari Universitas Oxford mengungkapkan sebenarnya kain kafan itu sudah berusia 728 tahun itu artinya dari zaman pertengahan sedangkan riset lain yang pernah dilakukan oleh Universitas Padua di Italia mengungkapkan bahwa kain itu berasal dari masa 300 sebelum masehi sampai 400 masehi Di dalam sebuah makalah yang dipublikasikan di jurnal mekanika pada tahun 2014 menyatakan bahwa wajah serupa Yesus pada kain kafan Torino itu dihasilkan oleh gempa Alberto Carpentieri, profesor politeknik Torino yang menulis makalah itu menyatakan bahwa wajah itu dibentuk karena gempa bermagnitude 8,2 yang mengguncang Jerusalem pada tahun 33 masehi tahun saat gempa terjadi tersebut bertepatan dengan mendekati tahun kematian Yesus Kristus yang diperkirakan antara tahun 30 sampai 36 masehi Terdapat kabar juga dalam sebuah telegrap yang mengatakan bahwa gempa dahsyat itu melepaskan radiasi neutron dari tumbukan di batuan Selanjutnya, layaknya sinar X, radiasi neutron yang dilepaskan karena gempa itu memicu reaksi sehingga sebuah wajah tercetak pada kain kafan yang menempel pada jenazah Radiasi partikel neutron itu juga mengacaukan penanggalan karbon membuat ilmuwan kerap kali menduga bahwa kain kafan itu berusia lebih muda Ilmuwan lain pernah mengungkapkan kemungkinan wajah pada kain kafan Torino itu adalah hasil radiasi neutron namun sumber radiasi neutron itu belum diketahui Pandangan ilmuwan tentang kain kafan Yesus Meski demikian, sejumlah ilmuwan tetap meragukan keaslan kain kafan itu Prof. Gordon Cook dari Pusat Riset Alam Universitas Skotlandia dengan tegas mengesampingkan teori bahwa kain itu telah banyak terkontaminasi tangan manusia sehingga mengganggu hasil penelitian karbon Beliau juga mengatakan, metode praperawatan yang kami lakukan seharusnya mampu menyingkirkan kontaminasi itu Sebagai pakar penanggalan karbon, perhitungan karbon kami lakukan di tiga laboratorium berbeda sehingga kami yakin bahwa kami telah melakukan perhitungan yang benar Sebagian besar ilmuwan yang melakukan penelitian pada tahun 1988 Salah satunya ialah penelitian Dr. Hans Arnold Schenel yang merupakan kepala laboratorium fisika Ayan Universitas Zurich sangat yakin Bahwa penelitian pada tahun 1988 sudah memecahkan misterinya Dr. Hans mengatakan, kami sudah melakukan prosedur yang benar dan ketat Jika ada kontaminasi manusia, maka kami akan melihat perbedaan suhu saat kami melakukan pembersihan Namun faktanya tidak ada perbedaan itu Dr. Hans juga meyakini perihal kain yang digunakan untuk memperbaiki kain kafan Bahwa para ahli tekstil saat itu sudah memisahkan semua material yang akan mengganggu penelitian Dia juga yakin bahwa kain kafan Turin adalah kain buatan abad ke-14 Dan bukan kain kafan yang membungkus jenazah Yesus Meski demikian, dia menilai kain itu tetaplah sebuah arturfak sejarah yang menarik Dr. Hans berkata, kain itu sangat menarik Tidak masalah apakah usianya 2000 tahun atau 700 tahun Jadi, saya tidak akan menilai apa-apa bagi mereka yang tertalik melihat pameran kain itu Mungkin saya juga akan pergi melihat Mengapa tidak, kain itu adalah sebuah objek sejarah Akan tetapi sangat jelas pula bahwa kain itu bukan berasal dari masa Yesus hidup Dan perdebatan soal kain kafan kemungkinan tak akan pernah berakhir Akan selalu ada kelompok orang yang percaya bahwa kain itu memang kain kafan Yesus Namun menariknya, yang sangat mempercayai kehasilan kain itu justru bukan gereja katolik Mungkin sebagian orang ingin melihat bukti keberadaan Tuhan Namun saya tak yakin, kain ini adalah buktinya Sedangkan menurut ilmuwan yang berasal dari Universitas Papelare Mengutup sejarah Perancis abad ke-19, pakar sejarah tersebut telah meneliti dokumen kuno abad pertengahan yang masih bisa dipertahankan Ilmuwan ini mengatakan, kain kafan Turin hanya satu dari banyak kain kafan yang beredar di dunia Kristiani Selama abad pertengahan ada minimal 40 temuan Fakta kebenaran Islam dari ditemukannya kain kafan Turin Ada tiga pendapat manusia mengenai orang yang disalib Pertama, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa Dan disalib dalam kondisi kafir karena tuduhan menyebarkan kesesatan Ini merupakan anggapan Yahudi Lalu yang kedua, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa Dan disalib dalam rangka menebus dosa semua manusia Inilah akidahnya Nasroni Dan yang ketiga, orang yang disalib bukanlah Nabi Isa Tapi salah satu muridnya yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam Sementara Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit Dan inilah akidah kita kaum muslimin Yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Sahabat beriman, untuk akidah Yahudi dan Nasroni Maka kita tidak perlu memperhatikannya Dan lebih baik kita hindari Karena sebenarnya mereka sendiri juga tidak yakin dengan akidah ini Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menceritakan tentang akidah mereka Ucapan Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pulang menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa Benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu Kecuali mengikuti perasaan kan belaka Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 Dalam ayat tersebut pun dikatakan dengan jelas Bahwa yang dibunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Maka inilah kebenaran yang sebenar-benarannya dalam Al-Quran Yang patutnya kita yakini Bahwa yang dibunuh dengan disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam Melainkan orang yang Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam Ada pun hikmah tentang fakta kebenaran Islam Melalui kain kafan Turin yang diduga milik Yesus ini ialah Kristolog senior Indonesia Almarhum Ustadz Insan Moko Ginta Pernah mengatakan Bahwa hikmah dari persoalan ini yang sebenarnya adalah Bagaimana jenazah itu diperlakukan sebelum dikuburkan Hal ini sesuai juga dengan ayat Bible Markus 15 ayat 46 Yang mengatakan Bahwa Yesus saat wafat Memang diperlakukan sama dengan cara muslim memperlakukan jenazah Yaitu dengan cara di kafankan Namun Almarhum Ustadz Insan juga menegaskan Bahwa yang disalib dan dikuburkan itu bukanlah Yesus Akan tetapi seorang pengkhianat yang diserupakan wajahnya Dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam Wallahu'alamu biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!